Selanjutnya, wisata rafting Sungai Telagawajah beroperasi kembali pasca diterjang lahar dingin. Kunjungan wisatawan pun sudah berangsur-angsur normal. Pasca aliran sungai ini diterjang lahar dingin beberapa waktu lalu, aktivitas wisata rafting sempat ditutup. Namun dalam sepekan terakhir, jasa wisata rafting sudah dibuka kembali. Sejak dibuka, sejumlah wisatawan sudah mulai berdatangan untuk menjajal adrenalin di Sungai Telagawajah. Pengelola wisata rafting mengambil jalur aliran sungai alternatif yang tidak terkenal lahar dingin, salah satunya aliran Sungai Telagawajah, Deserandang, Karangasem. Namun jarak tempuh dan durasi rafting berkurang dari sebelumnya, tapi tidak mengulai keseruan rafting karena aliran sungai tetap menyajikan tantangan yang sama. Dengan jarak tempuh mencapai 10 km, wisatawan dapat menelusuri sungai dalam waktu 1,5 jam. Kondisi sungai itu sudah 100% tidak bisa dipergunakan untuk jalur yang terdahulu. Dan jalur yang ini kita nyari jalur alternatif, nyari tempat yang lain biar aktivitas rafting di Sungai Telagawajah bisa kita tukar kembali. Durasinya panjangnya kita 10 km, durasinya 1,5 jam sudah dapat di sini. Pasal dibukannya kembali aktivitas wisata rafting, kunjungan wisatawan pun berangsur-angsur kembali normal. Dalam sehari wisatawan rafting ini dapat melayani hingga 30 wisatawan. Untuk menggunakan jasa rafting ini, wisatawan dikenakan biaya sebesar 250 ribu rupiah per orangnya, sudah termasuk dengan fasilitas lainnya seperti baju, pelampung, tongkat dayung, serta seorang pemandu. Tim di Putan melaporkan untuk Matt. Terima kasih.